Untuk pertama kalinya setelah kenal karena menjadi salah satu bintang tamu di suatu acara yang sama, Rizky Bilar ngapel ke rumah Lesti Kejorak. Di momen itu, Rizky terlihat benar-benar salah tingkah atau salting dan kerap kebingungan mau ngomong apa. Rizky Bilar yang menggunakan kaos putih dibalut jagit denim, wajah tampan tampil keci penampilan Rizky saat berkunjung ke rumah pedang dut cantik asal Cianjur, Bandung itu. Sebelum masuk ke rumah Lesti, Rizky memang sudah terlihat salting saat masih di dalam mobil. Ia pun sempat menyanyikan lagu Memandangmu sambil tertawa dan mengatakan dirinya, Ketagihan lagu dangdut semenjak kenal dengan Lesti Kejorak. Setelah sampai di depan halaman rumah Lesti, Rizky pun turun dan langsung masuk ke dalam rumah biduan cantik itu. Saat bertemu di depan pintu, ia dan Lesti langsung tertawa salah tingkah. Mereka pun duduk di sofa. Di sana Rizky langsung menggoda Lesti dengan membawa nama orang tua. Jadi kebetulan memang sendiri dulu, nanti orang tua akan nyusul ke sini. Ujal Rizky bilar, suka bercanda saud Lesti. Tergantung, tergantung, nanggepinnya kata Rizky. Serius, ini serius apa bercanda nih? Tanya Lesti lagi. Mendengar Lesti mengucapkan hal tersebut, Rizky langsung ciut. Ia pun langsung mengatakan bahwa ini hanya bercanda. Rizky sendiri dikenal memang hobi melontarkan candaan dan tak jarang Lesti tertawa mendengarnya. Kemudian Rizky beberapa kali bingung mau ngomong apa dengan Lesti Kejorak. Tak lama kemudian, ayah Lesti datang dan Rizky langsung memberi salam. Di sana, Rizky kembali bercanda tentang kehadirannya di rumah Lesti Kejorak. Di sini, gelagat Rizky bilar semakin salah tingkah dan terlihat ikut saat di depan Lesti. Lesti pun berusaha mencairkan suasana dengan mengajak Rizky bilar memasak bersama di dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!